Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Oke di sempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan mereview Cara mengecek saldo ATM BRI melalui aplikasi dana ya Oke jadi buat teman-teman yang mungkin kalian sekarang belum memiliki aplikasi Primo yang sudah terverifikasi Sebenarnya ini bisa kita daftarkan melalui online ya langsung dari aplikasinya Namun buat kalian yang mungkin tidak ingin menunggu lama Disini saya akan coba review menggunakan aplikasi dana untuk mengecek saldo dari rekening BRI Oke disini saya akan pastikan terlebih dahulu mengecek saldo ATM BRI yang saya miliki Sisa berapa ya Hanya untuk memastikan Nah disini di saldo rekening BRI yang saya miliki masih terjadi saldo Mengendapnya Rp100-400.000 Rp100-400.000 ya Oke disini kita akan cek langsung ke ATM atau menggunakan aplikasi dana ya Oke disini saya sudah menggunakan dana premium Dan buat teman-teman yang mungkin dananya belum premium Bisa dicoba saja ya untuk caranya sama Oke silahkan kalian bisa masuk ke akun dananya Kemudian pilih ke menu tanda panah bawah ya di atas Ya kita akan input terlebih dahulu debit dari ATM rekening BRI nya Ya pilih tanda panah Selanjutnya di halaman ini ada menu tambahkan kartu baru ya di bawah sini Nah disini saya memiliki saldo Rp28.540 Ya tambahkan kartu baru disini Oke Nah disini kalian tinggal ketikan saja 16 sedikit kartu debit BRI kalian ya Kartu bank di dompet digitalmu simpan kartu bank di dana simpan dan bayi kartu debit Ataupun kredit di dana untuk bayar semua transaksimu kapanpun dimanapun Pembayaran jadi lebih mudah dengan bantu bank Pembayarmu bisa bebas ribet dari uang tunai maupun prosesi saldo Oke ini tanpa melakukan isi saldo ya Jadi ini setelah kita menyimpannya di akun dana kita langsung dapat melakukan pembayaran menggunakan ATM tersebut Ya privasi ditemu adalah prioritas kami karena itu sistem keamanan kami disertifikasi oleh PCI, DAS, ISO kemudian dan juga terfaktif oleh bank Indonesia Ya ini dana sudah aman jadi kalian tidak perlu khawatir mengenai dari input rekening bank ini Menggunakan debit ke R2 ATM yang kita gunakan Ya kita akan langsung klik mengerti Nah disini masukkan 16 kartu ya disini Ya ini yang saya masukkan 16 kartunya Saya akan mengisi 5, 2, 2, 1 Oke disusukan saja teman teman ya Sesuai dari debit kartu BRI yang kalian miliki Nah disini debit ya tulisannya masa berlaku Nah masa berlaku disini saya menggunakan kartu BRI beritama ya mastercard Masa berlakunya disini sampai oke Kita akan coba isi misalnya 0224 ya Nah seperti ini Untuk CVV ini harus diisi ya CVV ini kita akan isi yang di belakang coba ya Ya kita akan klik di tanda seru ini CVV ini maksudnya 3 sampai 4 dikit kode di kartu anda ya Kalian bisa balik saja ya balik kartu debitnya Kurang lebih nanti ini CVVnya ini Nah anda dapat menemukan nomor CVV di sisi belakang kartu anda Kami tidak menyimpan nomor CVV anda Mohon jaga kerahsiaan nomor CVV dan kode verifikasi lainnya PIN ataupun OTP Kita langsung klik tutup Oke bisa dibalik ya Kalian lihat untuk kartu CVV yang tersedia CVV itu tersebut Kalian bisa diisikan saja Nah saya akan isi terlebih dahulu Oke Ya ada 3 ya Oke kita akan coba lihat disini saya memiliki dikit 7 Oh yang paling belakang Itu ya yang paling belakang Kita akan coba isi yang paling belakang Misalnya kalau memiliki 7 dikit nomor Isikan saja yang berklik lanjutkan di bawah ya Oke saya sudah menginput keseluruhan Harap dicek kembali Kita akan coba klik lanjutkan Apakah berhasil disini ya Kita akan coba Oke Proses verifikasi Ya BRI disini ya Mastercard Nah disini sudah ada muncul waktu tanggal transaksi Kode verifikasi sudah dikirim ke nomor telpon seluler anda Nah disini kode verifikasi sudah dikirimkan ya Sudah dikirimkan ke SMS verifikasi saya Kita akan coba cek Nah BRI OTP Nah ini sudah masuk ya Kode OTP dari BRI 442023 Kita isi disini 442023 Ya kemudian tekan kembali Coba oke ya Disini ada 3 menu Oke batal dan kirim ulang kode verifikasi Perhatikan terlebih dahulu disini Mastercard ID check Ya masukkan kode verifikasi untuk menyutuh transaksi ini Sebelum waktu tanggal transaksi habis Disini waktunya hanya 2 menit 3 menitan Nomor Mersan nya disini nama Mersan dana jumlah transaksinya 10.000 ya Disini 10.000 jumlah transaksi Tanggal transaksinya Kemis Oke kemudian BRI Mastercard nomornya Nah disini kenapa langsung ditagihkan 10.000 ya Namun tidak bahwa Jangan memberikan kode verifikasi ini kepada Mersan Ataupun orang lain Oke kita akan langsung coba pilih oke ya Mastercard Oke kita klik oke Mohon jangan tekan tombol ya Kami sedang mau verifikasi Reckoning Oke kita akan cek terlebih dahulu Ya disini sudah ya Limit transaksi harian Nah kita akan coba lihat Oke limit transaksi harian Belum ya Maksimalnya disini Maksimal confirm Ya ini Saya baru mereview Kita klik coba Limitnya sampai 10.000.000 ya Maksimal hariannya Oke masukkan pin kalian Pin dananya Oke verifikasi pin berhasil Ya disini tidak ada ya Informasi saldo teman teman ya Nah kita klik kembali Oke disini saya sudah mengumpungkan Ya selanjutnya disini Saya baru saja menarik Sisa uang dari dana ya Untuk review Dan ditarik ke rekening BRI Oke di BRI disini Saya telah menambahkan Dari dana sisa A nya tadi Sisa saldo nya ada 25.000 ya Totalnya Kita akan coba lukin ulang Oke kita akan coba cek saldo BRI ini Melalui aplikasi dana Masih 125.400 rupiah ya Kita akan coba lihat Masuk ke akun dananya Dan disini Pilih ke menu isi saldo ya Oke fungsinya ini Bisa kita lakukan Untuk melakukan isi saldo langsung Menggunakan BRI kartu debit ya Ini BRI yang Barusan saya input Ke akun dananya Kita akan coba klik Nah disini saya akan Coba mengisi 21.20.100 Kemudian klik konfirmasi ya Oke CVV disini Kalian inputkan saja ya CVV yang di belakang tadi Yang sudah kalian isi Oke setelah mengisi seperti ini Isi saldo langsung ya Kita akan coba lihat Apakah diambil langsung Direct saldo BRI nya Kita nanti akan pastikan Mengecek ya Oke sekarang sudah menjelang A dan ISA Oke tunggu sebentar lagi ya Teman teman ya Ya setiap kali kita harus Mengisikan kode OTP ya Setiap kita akan Melakukan isi saldo Menggunakan BRI ini Ya muncul kembali 742863 742863 742863 Oke kemudian klik oke Kita akan coba ya Background flash atau shop Kami sudah mau percaya Transaksi anda Oke sudah azan ya Sebentar lagi Ya disini sudah langsung Ditarik ya Isi saldo dana berhasil Oke kita akan coba Klik silang 21.100 Kita refresh ya Kita refresh kembali Akun dananya Oke sebentar lagi Kita akan cek riwayat Ya dana sedikit berat ya Aplikasinya ya teman ya Oke disini sudah ditambahkan 20.100 Ya oke sudah masuk ya Dan kita akan cek ke akun Brimo nya Apakah sudah berkurang Ya berkurang disini ya 20.000 rupiah Jadi ini untuk akun dana Kita tidak bisa melakukan Untuk pengecekan saldo BRI Menggunakan akun dana Jadi kita hanya bisa menggunakan Untuk pengisian saja Secara otomatis ya Seperti tadi setelah kita Menghubungkan Kedalam fitur aplikasi dana Dengan menambahkan kartu DPI yang sudah kita tambahkan Dan mungkin kurang lebihnya Hanya sebelah jajun Untuk cara penggunaan Dan untuk kesimpulannya Kita tidak bisa melihat Ataupun mengecek Reckoning BRI Ataupun isi saldo BRI Pada aplikasi dana Semoga informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Bersambung Bersambung